Hasil Malaysia Open 2024 Tan dan Lai tersungkur, An Seyong lolos. Pasangan ganda campuran tuan rumah, Tan Kian Meng dan Lai Peiji harus menelan pil pahit di babak pertama Malaysia Open 2024. Mereka tumbang di tangan wakil unggulan Korea Selatan, Kim Wooho dan Jong Naen dengan skor 11-21, 16-21 dalam waktu 37 menit. Tan dan Lai tampil buruk sejak awal game pertama. Mereka terus tertinggal dari Kim dan Jong dan akhirnya menyerah dengan skor 11-21. Memasuki game kedua, Tan dan Lai tampil lebih baik. Mereka sempat memimpin perolehan poin hingga 13-12, namun Kim dan Jong berhasil menyamakan kedudukan dan berbalik unggul hingga akhirnya menang dengan skor 16-21. Hasil ini membuat Tan dan Lai tersingkir dari Malaysia Open 2024. Sementara itu, Kim dan Jong melaju ke babak kedua untuk menghadapi pasangan asal Thailand, Supak Jongko dan Supisara, Pao Sampran. Di partai lain, tunggal putri nomor 1 dunia Han Seyong juga berhasil lolos ke babak kedua. Ia mengalahkan wakil Denmark, Lai Jarzfeld dengan skor 21-16, 21-10 dalam waktu 31 menit. Han Seyong tampil dominan sejak awal pertandingan. Ia berhasil unggul di game pertama dengan skor 21-16. Di game kedua, Han Seyong semakin tampil impresif dan berhasil menang dengan skor 21-10. Hasil ini membuat Han Seyong melaju ke babak kedua untuk menghadapi wakil Taiwan, Fei Yupo. Selain Tan dan Lai dan Han Seyong, sejumlah wakil Indonesia juga berhasil lolos ke babak kedua. Di antaranya adalah Tunggal Putra Antonisi Nisuka Ginti, Tunggal Putri Giorgia Mariska Tunjung, dan Ganda Putri Ariyanti Rahayu dan Siti Fadila Silpa Ramadanti. Pada hari pertama pertandingan, selasa 9 Januari 2024, wakil Indonesia berhasil meramaikan babak kedua Malaysia Open 2024. Sebanyak 11 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak kedua, termasuk 2 Ganda Putra, 2 Tunggal Putra, dan 7 Tunggal Putri. Antonis Nisuka Ginti menjadi wakil Indonesia pertama yang lolos ke babak kedua. Ia mengalahkan wakil Thailand, Kantapon Wang Charyon, dengan skor 21-17-21-19 dalam waktu 34 menit. Jejoria Mariska Tunjung juga berhasil lolos ke babak kedua. Ia mengalahkan wakil Perancis, Si Suafi, dengan skor 21-15-21-12 dalam waktu 30 menit. Di sektor Ganda Putri, Ariyanti Rahayu dan Siti Fadila Silpa Ramadanti juga berhasil lolos ke babak kedua. Ia mengalahkan wakil Perancis, Margaret Lambert, dan Anne Trent, dengan skor 21-15-21-13 dalam waktu 32 menit. Selain ketiga pemain tersebut, wakil Indonesia lainnya yang berhasil lolos ke babak kedua adalah Pertandingan babak kedua Malaysia Open 2024 akan digelar pada Rabu 10 Januari 2024. Pada hari kedua pertandingan, Rabu 10 Januari 2024, wakil Indonesia berpotensi lolos ke babak perempat final Malaysia Open 2024. Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan bertanding di babak kedua, termasuk dua ganda putra, dua tunggal putra, dan tiga tunggal putri. Di sektor ganda putra, Fazar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Cina, Liu Yuchen dan Shuo Suanyi. Fazar Alpian memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena mereka memiliki rekor pertemuan yang lebih baik dari Liu Chuo. Sementara itu, Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan menghadapi wakil Jepang Akira Koga dan Taichi Saito. Marcus dan Kevin juga memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena mereka merupakan ganda putra nomor satu dunia. Di sektor tunggal putra, Antoni Sini Suka Ginting akan menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto. Ginting memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena ia memiliki rekor pertemuan yang lebih baik dari Nishimoto. Jonatan Kristi juga akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kristi memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena ia memiliki rekor pertemuan yang sama dengan Naraoka. Di sektor tunggal putri, Jejorya Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Thailand Ratnakok Intanon. Georgia memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena ia memiliki rekor pertemuan yang lebih baik dari Intanon. Sementara itu, Apriyanti Rahayu atau Siti Fadiastil Paramadanti akan menghadapi wakil Thailand, Jongkol Van Kiti Kaharaful dan Rawinda Frajongjai. Apriyanti dan Siti Fadiah memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final karena mereka merupakan ganda putri peringkat delapan dunia. Pertandingan babak kedua Malaysia Open 2024 akan digelar pada Rabu 10 Januari 2024. Pada hari kedua pertandingan, Rabu 10 Januari 2024, wakil Indonesia meraih hasil manis di babak kedua Malaysia Open 2024. Sembanyak tujuh wakil Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final, termasuk dua ganda putra, dua tunggal putra, dan tiga tunggal putri. Di sektor ganda putra, Fajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil China, Yu Yu Chen dan Ou Shuanyi. Dengan skor 21-17, 21-19. Kemenangan ini membuat Fajar dan Rian meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-10. Sementara itu, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo juga berhasil mengalahkan wakil Jepang, Akira Koga, dan Taichi Saito. Dengan skor 21-17, 21-18. Kemenangan ini membuat Marcus dan Kevin meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-11. Di sektor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Dengan skor 21-18, 21-19. Kemenangan ini membuat Ginting meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-12. Jonathan Christie juga berhasil mengalahkan wakil Jepang, Kodai Naraoka. Dengan skor 21-17, 21-18. Kemenangan ini membuat Christie meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-11. Di sektor tunggal putri, Jechorya Mariska Tunjung berhasil mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon. Dengan skor 21-19, 21-17. Kemenangan ini membuat Jechorya meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-10. Sementara itu, Afriani Rahayu atau Siti Fadia Silva Ramadhani juga berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jom Koplan, Kitty Taharakul, dan Rawinda Prajongcai. Dengan skor 21-16, 21-19. Kemenangan ini membuat Afriani dan Fadia meraih hasil positif di pertemuan mereka yang ke-5. Dengan hasil ini, Indonesia memiliki 11 wakil di babak perempat final Malaysia Open 2024. Ini merupakan hasil terbaik Indonesia di Malaysia Open sejak tahun 2020. Pada hari ketiga pertandingan, Kamis 11 Januari 2024, wakil Indonesia kembali menunjukkan performa yang gemilang di babak perempat final Malaysia Open 2024. Sebanyak 8 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal, termasuk 4 ganda putra, 2 tunggal putra, dan 2 tunggal putri. Di sektor ganda putra, Fazar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil India, Satwi Ksairaj, Rang Kiredi, dan Ksiraj Zeti dengan skor 21-18, 21-19. Sementara itu, Marcus Pernali Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamujo juga berhasil mengalahkan wakil China, Liu Yuchen, dan Oh Shuangi dengan skor 21-16, 21-18. Di sektor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Jepang, Kentan Ishimoto dengan skor 21-18, 21-17. Jonathan Christy juga berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, Heo Kwanghee dengan skor 21-19, 21-17. Di sektor tunggal putri, Cicoriya Mariska Tunjung berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, Anse Yong dengan skor 21-19, 21-17. Sementara itu, Apriani Rahayu dan Siti Padilasil Faramadanti juga berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supisara Fayo Sampran, dan Putita Supajirakul dengan skor 21-17, 21-19. Dengan hasil ini, Indonesia memiliki 12 wakil di babak semifinal Malaysia Open 2024. Ini merupakan pencapaian terbaik Indonesia di Malaysia Open sepanjang sejarah. Pertandingan babak semifinal Malaysia Open 2024 akan digelar pada Jumat 12 Januari 2024. Hasil Malaysia Open 2024, wakil Indonesia berjaya di babak perempat final. Pada hari ketiga pertandingan, Kamis 11 Januari 2024, wakil Indonesia kembali menunjukkan performa yang gembilan di babak perempat final Malaysia Open 2024. Sebanyak 8 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal termasuk 4 ganda putra, 2 tunggal putra, dan 2 tunggal putri. Di sektor ganda putra, Pazar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil India, Sadwik Syiraz Rang Kiregi, dan Syiraz Zeti dengan skor 21-18, 21-19. Sementara itu, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjayosukamuljo juga berhasil mengalahkan wakil China, Liu Yuchen, dan O Suwangi dengan skor 21-16, 21-18. Di sektor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Jepang, Kentan Ishimoto dengan skor 21-18, 21-17. Jonatan Kristi juga berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, Heo Kwangi dengan skor 21-19, 21-17. Di sektor tunggal putri, Cecoria Marisa Tunjung berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, An Seyong dengan skor 21-19, 21-17. Sementara itu, Apriyani Rahayu dan Siti Padia Silparamadanti juga berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supi Sarafai Sampran, dan Putita Supajirakul dengan skor 21-17, 21-19. Dengan hasil ini, Indonesia memiliki 12 wakil di babak semifinal Malaysia Open 2024. Ini merupakan pencapaian terbaik Indonesia di Malaysia Open sepanjang sejarah. Pertandingan babak semifinal Malaysia Open 2024 akan digelar pada Jumat 12 Januari 2024. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak perempat final Malaysia Open 2024, Ganda Putra. Fajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto versus Satwik Sairaj Ranjiredi dan Sirajzeti, India, 21-18, 21-19. Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjay Sukamulyo versus Leo Yuchen dan Uo Suanyi dari China, 21-16, 21-18.